Pertamina AP berdiri pada 13 September 2005, merupakan anak perusahaan PT Pertamina Persero dan sebagai kontraktor kontrak kerjasama di bawah pengawasan SKK Migas sebagai entitas bisnis kegiatan eksplorasi minyak dan gas di bidang hulu. Aktivitas bisnis PT Pertamina AP terbagi menjadi tiga bagian. Aktivitas eksplorasi Pertamina AP mempunyai peran penting untuk menjaga cadangan minyak dan gas untuk memperoleh cadangan migas baru di dalam negeri. Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi meliputi kegiatan studi, survei geologi dan geofisika, survei seismik, pematangan prospek, dan pemboran eksplorasi. Aktivitas eksploitasi Produksi minyak dan gas perusahaan diperoleh melalui kegiatan operasi produksi sendiri on operation di lima aset, 22 field, dan beberapa proyek penembangan migas, unitisasi, dan kerjasama dalam bentuk kemitraan, yaitu Technical Assistance Contract atau TAC, serta Kontrak Kerjasama Operasi atau KSO. Pertamina AP juga mengelola wilayah kerja seluas 113.692 km persegi dengan pola pengoperasian sendiri dan kerjasama kemitraan. Wilayah kerja Pertamina AP terbagi dalam lima aset. Aset 1, Sumatera bagian utara. Aset 2, Sumatera bagian selatan. Aset 3, Jawa bagian barat. Aset 4, Jawa bagian timur, Papua, dan Sulawesi. Serta aset 5, meliputi Pulau Kalimantan. Aset 1, meliputi field Rantau, Pangkalan Susu, Lirik, Jambi, dan Ramba. Aset 2, meliputi field Prabu Mulih, Pendopo, Limau, dan Adera. Aset 3, meliputi field Tambun, Subang, dan Jatibarang. Aset 4, meliputi field Cepu, Poleng, Sukowati, Papua, dan Donggo Matindok. Aset 5, meliputi field Sangata, Bunyu, Tanjung, Sanga-Sanga, dan Tarakan. Aktivitas penjualan migas PT. Pertamina EP adalah komersialitas minyak dan gas, yaitu kegiatan lifting minyak mentah dan gas bumi dari hasil kerja sendiri on operation, mitra TAC, ataupun KSO. Produksi minyak mentah akan disalurkan untuk diolah ke kilang domestik PT. Pertamina Persero, sedangkan untuk hasil gas bumi, hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen. Selain fokus melakukan kegiatan usaha, PT. Pertamina EP juga memberikan perhatian pada aspek pengembangan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui berbagai program CSR yang dimiliki. Pengembangan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dari berbagai aspek. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur maupun berperan dalam tanggap bencana. Dalam aspek pendidikan, sejumlah kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan di sejumlah daerah operasi. Kegiatan tersebut antara lain adalah melaksanakan sejumlah kegiatan peningkatan kualitas dan sarana pendidikan dengan memfasilitasi perbaikan sarana belajar-mengajar, antara lain seperti gedung, material bangunan sekolah, pagar sekolah, komputer, dan lain sebagainya. Aspek pengembangan potensi sumber daya Perusahaan memetakan kebutuhan peningkatan kualitas SDM potensial di sekitar daerah operasi menjadi sebuah kebutuhan yang dapat dikembangkan. Hal ini pada akhirnya akan membukakan peluang kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pertamina EP mendapatkan berbagai apresiasi atas kinerja dan program CSR yang dimiliki, antara lain perolehan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau PROPER dengan predikat emas. PT Pertamina EP juga menerapkan prinsip-prinsip dan praktik Good Corporate Governance atau GCG dalam rangka mewujudkan visi menjadi World Class Company. Penerapan tata kelola perusahaan dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pekerja PT Pertamina EP. Prinsip tata kelola perusahaan mengacu pada tata nilai perusahaan 6C yaitu Clean, Competitive, Confidence, Customer Focus, Commercial, dan Capable menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam beraktivitas. PT Pertamina EP terus berupaya meningkatkan kemampuan secara lebih efisien dan meningkatkan angka produksi minyak yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. PT Pertamina EP senantiasa menerapkan GCG dan transformasi dalam aspek HSA di setiap lini, sesuai dengan visi perusahaan menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi migas kelas dunia. Visi perusahaan melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan penekanan pada aspek komersial dan operasi yang baik, serta tumbuh dan berkembang bersama lingkungan hidup. Kegiatan operasi PT Pertamina EP senantiasa mengedepankan aspek kualiti dan HSA. PT Pertamina EP terus bertransformasi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. PT Pertamina EP merajut Nusantara, melestarikan Indonesia. Mari songsong masa depan energi bersama kami.